Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Itu Di Itu inna Maksudnya kami Para nabi Itu umirna kami Aymalina ala samairina Dan meletakkan Bagian kanan kami Di atas bagian kiri kami Fis sholati Di dalam sholat Dan ini Dan ini Menyakhirkan sholati Apa Menjadi Apa Akem Berlaku Untuk semua nabi Ada Pembahasannya ada Ya karena nabi itu Seratus ribu lebih Ya tidak mustahil Salah satu nabi itu Adalah di Utus di tanah Maksudnya Bukan yang 25 itu Tapi Selainnya Misalnya 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 Anggap aja Seratus Dua ratus Oh dua ratus Juga boleh Lah kalau jumlah nabi 124 ribu Berarti per negara itu ada Ini menarik Di akhir Apa Di era medsos Di era Digit Informasi Informasi Pada Bermunculan Ya Tentu saja ini adalah Butuh Verifikasi Lebih lanjut Tetapi secara Iman itu Kita tidak Bisa memustahilkan Karena Kecuali kalau jumlah nabi Hanya 25 Di antara nabi-nabi yang banyak itu Yang lebih dari Seratus ribu itu Ada yang kami ceritakan Kepadamu Wai Muhammad Dan ada yang tidak kami Ceritakan Nah Karena kita yang dapat informasi Di Supaya Menyegerakan Berbuka Dan memperlambat Sahur Dan agar Meletakkan Tangan-tangan kami Di atas tangan Kiri Itu perintah untuk siapa? Al-Ambiyya Kepada Para Karena ada penjelasan Jumlah Para nabi itu Banyak sekali Dan dari Jabir bin Abdi Lalan Dia berkata Marro Rasulullah Suatu ketika Pernah Kejadian Rasulullah itu Melewati Maksudnya Mencabutnya Maksudnya menariknya Maksudnya Al-Yumna Al-Yusra Kemudian Diubah dari nabi Dengan cara apa? Dan Kanannya Di atas tangan Kirinya Nah Kemuncullah hukum Gimana hukumnya? Melihat orang yang Salah Di dalam gerakan Terus di Kita Perbaikinya Boleh enggak? Ada orang Sholat misalnya Ada orang yang Baru masuk Islam Yang mu'alaf Kemudian Semangat Mengkaji sunnah Mencari bahwa Bahwa Sholat Sholat jamaah itu Lurus dan Rapat Nah gitu Nah Dia melihat ada jamaah yang Enggak mau rapat Ya Dia kejar baik tangan kaki kirinya Menyingkir kakek Sampai Sampai Ombo banget itu Ya mungkin Gara anak muda Akhirnya itu Kaki kanannya Diangkat Dideketkan ke Kedian Aduh Nah ini Mari guna apa Diusir dia Enggak boleh Setelah disitu Karena Meksol Maksudnya apa? Kalau itu Kan memang itu Ektilaf ya Perbedaan pendapat Di kalang kapat itu Bagaimana Kan juga Macem-macem pendapat itu Nah dia itu Meksol pada satu Pendapat Yang perbaiki Yang begitu Tentu tidak Tapi kalau Tahan kiri Di depan Tahan kanan Nah ini kan Memang Ada kesalahan Gitu maksudnya Ada kesalahan Maka Fantaza'ah Maka Maka Nabi Mengubahnya Menjadi yang Kanan di Atasnya Nah gitu Misalnya seperti itu Solat Supaya enggak timbul Apa Nanti kegaduan ya Misalnya Berkata Jadi itu adalah Penjalanan pertama Mengenai Meletakkan Tangan kanan Di atas tangan Dan boleh untuk Meluruskan Kalau ada orang yang Meletakkan tangan kiri Di atas tangan Kanan Tapi jangan Dilebarkan kemana-mana Contohnya itu Sudah sementara itu dulu Kalau yang lain-lainnya Kayak tadi Menggeser kakinya Orang yang berjamaah Itu Itu Prinsip yang pertama Yaitu Sunnah Meletakkan Tangan kanan Di atas tangan kiri Yang kedua Pembahasanya Maudiu Wadi'ilyadain Tempat Meletakkan Kedua tangan itu Dimana Al-Kamal Ibn Al-Hammam Dia mengatakan Nabi Itu biasanya Meletakkan Tangan itu Di bawah Surah Di bawah pusat Bawah Kaunuh Tata Surah Jadi Kalau Imam Kalau Mada Maha Nabi Itu Tangannya Ke bawah Banget Tangannya Itu Meletakkan Tangannya Itu Sampai Di bawahnya Pusar Bukan Di atasnya Bukan Menutui Pusar Atau Di atas Tapi Di bawahnya Lagi Wa'an Ahmad Qaulani Kalmad Habaini Wattahkiku Al-Musawah Bainahumah Kalau Mada Hambali Ya Itu kan ada Dua pendapat Kalau tadi Maksudnya Kalau An-Nabi Begitu Kelawatannya Wahintah Shafi'i Ya Tata Sadr Kalau Ada Dua Pendapat Yang pertama Meletakkannya Di bawah Pusar Yang pertama Jadi Kalau Kalau Di Indonesia Kayaknya Ya Wagu Ya Letakkan tangan Di bawah Pusar Seperti Asing Ya Kalau Majoritasnya Bermat Bersyafi'i Maka Musawah Bainahumah Jadi Dua-duanya Itu Statusnya Sama Maksudnya Sama-sama Bolehnya Di bawah Pusar Juga Boleh Berkata Imam Tirmidhi Inna Hala Ilmi Minas Sahabin Nabi Sallam Wattabii Nama Mba'dahum Yarauna Aiyya Do'ar Junu Biyaminihi Ala Shimali Fisolati Di antara Sahabat Itu Melihat Ada Di antara Mereka Yang Meletakkan Tangan Itu Di bawah Pusar Ada Di atas Pusar Nah Bawah Atas Ini Maksudnya Bawah Atas Yang Tadi Kita Contohkan Kalau Tentang Meletakkan Tangannya Di mana Maka Ada Yang Di bawah Pusar Kalau Ini Pusar Di bawah Ada Di atas Pusar Jadi Ada Yang Pusar Itu Yang Tentang 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 Kedua Macem Ini Memang Betul Terjadi Seperti Itu Yang Begitulah Faktanya Tangannya Tangannya Itu Yaitu Posisinya Adalah Mana Tadi Alasadrihi Faukol Mufasol Ini Ada Di Atas Dada Di atas Dada Maksudnya Di atas Dada Dalam Arti Bukan Di Leher Maksudnya Maksudnya Di Dada Dada Di sini Tinggi Maksudnya Itu Ini Yang Lainnya Ya So Laitu Ma'ad Alam Fawadu Ayat Tahu Yumna Ala Yatihi Yusro Ala Sodrihi Dari Wa'il Ibn Hajar Yang Mengatakan Aku Pernah Solat Bersama Nabi Sallam Ala Sallam Beliau Meletakkan Tangannya Yang Kanan Di Atas Tanya Yang Kirinya Di Atas Dada Dan Di Atas Dada Dalam Arti Pengertian Yang Awal Yaitu Tinggi Yaitu Di Atas Dada Ada Yang Antara Dada Dengan Pusar Ada Dada Pusar Tiga Yang Paling Banyak Yang Banyak Banyak Yang Antara Dada Dengan Pusar Yang Paling Banyak Yang Paling Umum Mayoritas Nah Kita Harus Tahu Bahwa Emang Itu Bukan Tangannya Itu Begitu Caranya Di Bawah Pusar Atau Di Atas Dada Itu Tiga Tiganya Adalah Masyru Ya Ada Dalilnya Jadi Siapa Dihormati Pilihannya Tentang Yang Rewetnya Balusan Saya Sebutkan Tadi Itu Adalah Disohikan Oleh Ibnu Huzaimah Yaitu Apa Lalu Beliau Meletakkan Tangan Kanannya Di Atas Bagian Luar Telapak Tangan Yang Kiri Hingga Pada Bagian Lenggan Dan Lenggan Itu Tambahkan Penjelasannya Teri Maksudnya Atas Itu Begini Nempel Begini Pusisi Tangan Kanannya Bukan Begini Tapi Adalah Di Depannya Dengan Pergelangan Ketemu Dengan Pergelangan Nah Itu Tentang Posisi Ada Yang Tengah Mada Masyafi'i Ada Yang Atas Mantap Hambali Yang Pada Atas Nah Oleh Karena Itu Meskipun Ya Kalau Yang Saya Meskipun Usia Saya Memang Fenomena Yang Dua Itu Bisa Dikatakan Dulu Di bawah Tahun Lapan Itu Tidak Ada Kalau Menurut Saya Tidak Ada Yang Saya Lihat Di Tahun Lapan Apa Di Dada Itu Banyak Sekali Tapi Kalian Dipulsa Juga Masih Sedikit Lebih Banyak yang baru itu yang posisinya di dada itu lebih banyak yang praktekan begini daripada yang praktekan di pusat memang tongkrongannya lebih kelihatan bersemangat yang di atas dibahayah kayak pengarasa-rasen ini kayak kiopo maksudnya enggak sedekat sama sekali lurus gitu saja kalau itu saya belum tahu bagaimana matab apa saya juga enggak tahu yang ada yang lurus sama sekali harus banyak belajar itu untuk yang seperti itu baik, satu lagi sunnah itu adalah at-tawajuh aw-du'a ul-iftitah sunnah yang ketiga adalah membaca surati jadi di antara sunnah yang lain yang ketiga adalah membaca doa iftitah antara takbir dengan membaca itu sunnah yang ketiga bagaimana redaksinya pertama nabi huraira tarati anu kalakana rasulullah israel salam idha kabar bisolati sakata Allah biabi antawa ummi ara'aitu jadi abu huraira itu abu huraira itu abu huraira itu aro'aita suku takabayana takbiri wal-giru'ati ya Allah jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana aku menjauhkan antara timur dan barat sudah pol itu kalau hitungannya bumi maka tidak ada yang lebih jauh daripada timur dan barat ada misalnya apa utara dan selatan katanya itu kalau apa kalau bumi itu bulat penuh nah kalau buminya gak bulat bumi itu datar tapi ini pengikutnya juga banyak itu di dunia maya the word is flat bumi itu datar teori bumi datar ada juga maksudnya apa menunjukkan bagaimana seorang hamba itu berharap betul-betul terjauhkan sama sekali antara dirinya dengan kesalahan-kesalahannya maksudnya apa supaya tidak terbayang melakukan kesalahan karena saking jauhnya gak salah sebagaimana engkau membersihkan untuk mencuci pakaian yang putih dari dari kekotoran Allahumma gislinim min khotor ya ya bisalji wa ma'i wa barut ya Allah cuci lah dari kesalahan-kesalahanku baik dengan salju air maupun dengan S ini al-bukhari muslim dan juga dan juga Abu Dawud Anasai Ibnu Ma'i hukumnya adalah sunnah kalau kita pas terburu-buru misalnya apa kalau sempurna ada apa doa ibtithah itu misalnya tiga menit di doa kok tinggal satu setengah menit ya berarti apa di diskon tanpa doa ibtithah rukunya cukup bacanya sekali sujud juga sholat malamnya itu lama-lama ya terbiasa dia misalnya nah pas sholat dulu rupanya sholat siang itu sudah mau komat dia baru mau sholat sunnah lah sholat sunnah itu lama sekali lama sekali sholat sunnah seperti kalau lebih lamanya kita sholat jamaah itu ya Allah ini nggak cross kayak nggak ada siapa-siapa dia menikmati sekali sholat sunnahnya itu sampai lama sampai melihat ijani menung sobat itu kok tega gitu maksudnya ngerti kalau dia itu sudah terakhir datang semua udah bersiap mau apa dia malah pelan-pelan itu namanya namanya apa mana yang wajib mana yang sunnah itu salah satunya manfaatnya ketika kita mengalami situasi yang membuat kita nggak mungkin sempurna nah itu contohnya baik demikian ada yang mau ditanyakan ini lurus lurus depan depan pas nanti kita akan jabarkan itu tetapi prinsipnya ya tiga-tiganya itu semuanya diperbolehkan tidak ada masalah ya ya yang benar ingat saya dulu begitu yang banyak itu ya tapi saya sudah tidak menemui yang mepet yang begini yang ada begini maksudnya tetap serong begini tetapi sudah nggak mepet lagi yang yang apa ini ya tumitnya lagi luruskannya bukan dengan tapi sampai keluar apalagi kalau sholat jamaah itu nanti kita akan bahas pada waktu kita membahas tentang posisi kaki ketika berdiri baik ketika selamat